Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Niposter Gelap Pastinya Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Niposter Gelap Pastinya temen-temen dan hari ini Kita akan spesial review dan share Kembali konfig terbaru untuk kalian Semua di Gcam Nikita 2.0 Yaitu Sandiolog Confics by Niposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe di channel Niposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke temen-temen, sekarang kita langsung aja Menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 Dengan konfig Sandiolog by Niposter Gelap ini Jadi kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula Soal langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Cek kamera 2 api terlebih dahulu Menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini Secara gratis di dalam Playstore Namun untuk HP api device terbaru yang baru keluar atau baru rilis Kalian bisa menggunakan aplikasi alternatif Seperti di aplikasi kamera 2 prop ini temen-temen ya Oke sekarang kita langsung aja buka aplikasi manual kamera kompatibilitinya Seperti ini Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Jadi kita tunggu aja Nah ini dia untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 apinya Dan belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya Dan untuk temen-temen yang mengecek menggunakan aplikasi kamera 2 api prop Kalian tinggal buka aja aplikasinya seperti ini Kemudian kalian mendapatkan hasil centang hijau di bagian yang mana Apakah level 3 atau full Jika di bagian hardware support level ini Kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited Itu berarti kamera 2 api kalian belum aktif Dan apabila centang hijaunya kalian berada di level 3 atau full Itu tandanya kamera 2 api kalian sudah aktif ya Oke sekarang kita tinggal kembali Dan apabila temen-temen sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian ya Disini saya menggunakan set archiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka set archivernya Kemudian kita menuju ke folder download Nah ini dia bahan-bahannya temen-temen Yang pertama disini ada ngcam 7.4v2.0.enq.apk Itu adalah file aplikasi gcamnya Dan yang kedua disini ada sandiologonfix.zip Itu adalah file confignya Jadi sekarang kita tinggal install aja aplikasi gcam nih kitanya Seperti ini kita klik Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasi gcamnya Langsung aja kita buka gcamnya seperti ini Oke setelah itu kita langsung menuju ke settingan Kita ulir ke bawah Kita langsung menuju ke settings Kemudian disini kita ulir ke paling bawah ya temen-temen Di bagian menu konfigurasi Ini dia jadi kita klik Kemudian disini kita pilih menu simpan Kemudian disini kita ketikan bebas ya Gunanya untuk memancing folder gcam Di file manager kita untuk menempelkan file confignya Langsung aja kita klik simpan seperti ini Kemudian kita kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya Kita sekarang tinggal ekstrak confignya temen-temen Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Dengan nada bunyiting di pertengahan Maupun di akhir video ya Jadi kalian wajib simak video ini Baik-baik dan sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya Tepat-tepat sandiolo config Langsung aja kita buka Nah ini dia untuk 6 file confignya Jadi disini ada config aux Dan ada config non aux Yang dimana config aux itu adalah Config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode electronic image stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non aux sendiri adalah Config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config UV Auto dan JPEG sendiri adalah Perbedaan dimana kalian harus menggunakan Dengan level kamera 2P masing-masing device Nah cara ngeceknya gampang banget Kita kembali ke aplikasi kamera 2P prop seperti ini Nah jika untuk level kamera 2P di bagian level 3 Seperti di centang hijau di bagian kanan atas ini Kita harus menggunakan config yang performatkan UV ya Apabila kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited Itu tandanya kamera 2P kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam ya Seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal copy untuk file config yang harus kita gunakan Sesuai dengan level kamera 2P kita masing-masing Jadi disini level kamera 2P saya adalah level 3 Saya harus menggunakan config yang UV Namun disini saya perhatikan untuk semuanya Karena ini juga hanya sebagai contoh Oke setelah itu kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong Bebas ya disini saya salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar seperti ini Kemudian kita cari folder Gcam ya teman-teman ya Ini dia kita langsung klik aja seperti ini Kemudian disini kita menuju ke folder config 7 Lalu kita tempelkan file config nya disini seperti ini Nah jika sudah seperti ini Ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config nya Sekarang kalian tinggal buka Gcam nya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitam nya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai Saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX ya Karena device saya sudah support untuk kedua mode tersebut Seperti di mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Langsung aja kita klik kembalikan dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Kali ini kita menggunakan di mode video ultrawide nya Dengan resolusi Full HD ya Dan kita coba tes jalan menggunakan motor seperti biasa Kita akan mencoba tes stabilisasinya apakah berjalan dengan normal Di preview saat ini terlihat ya bener-bener steady banget Meskipun dengan cuaca sedikit mendung Dengan warnanya sedikit apa adanya natural seperti ini Tetapi untuk kualitasnya masih tak terjaga di preview saat ini cuy So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video ultrawide gcam nikita 2.0 Dengan config sandiolo by imposter glove cuy Terlihat ya bahwa disini video electronic image stabilisasi nya sudah berjalan dengan normal Dan warnanya disilkan pun juga cukup natural Meskipun dengan keadaan low exposure dan langitnya sedang mendung seperti ini cuy Oke sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu Kita menggunakan objek diecast ya Langsung aja kita lihat rinciannya Jadi kita menggunakan di AWP nonaktif dan HDR plus Langsung kita tap dan kita turunkan untuk exposure slider nya seperti ini Kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Ya seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang pertama Kali ini kita menggunakan di AWP nonaktifnya teman-teman Wow keren banget ya Jadi disini kita menggunakan objek diecast dengan pemandangan sawah dan bebatuan seperti ini Menghasilkan gambar yang sangat dramatis seperti ini cuy Untuk detail yang dihasilkan pun juga sangat dalam sekali di mode kamera saat ini Dan warna yang disilkan pun pada saturasi saat ini Bener-bener natural ya Tidak mencolok sama sekali Karena AWP nonaktif memang memberikan kesan tone yang warna sedikit lebih soft Daripada di AWP aktif ya cuy ya So sekarang kita langsung review di mode kamera dengan AWP aktifnya Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di AWP aktif saat ini ya Dan kita juga aktifkan dari R plus Kali ini kita menggunakan di objek bunga cuy Langsung aja kita zoom dan kita tap Jangan lupa kita untuk fokuskan Setelah itu langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya Seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWP aktifnya Gcam Nikita 2.0 dengan konfig sandiolo Beimbuster gelap sih Ya perbedaan antara AWP nonaktif dan AWP aktif disini adalah kepekatan dari kontrasnya teman-teman Di AWP aktif sendiri memberikan kontras yang sedikit lebih pudar daripada di kontras AWP nonaktif tadi ya Dan untuk detail yang dihasilkan disini nih Masih terlihat sama dengan dalam ketajamannya cuy Sehingga objek dapat terlihat dengan jelas dan menghasilkan gambar yang cukup maksimal disini cuy So sekarang kita langsung review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita review di mode potret dengan AWP nonaktif dan HDR plus Kita review di malam hari seperti ini Kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama Kali ini kita menggunakan di AWP nonaktifnya Gcam Nikita 2.0 dengan konfig sandiolo Beimbuster gelap cuy Keren banget ya Kita gunakan untuk malam hari seperti ini Tetap masih cetar ya untuk di mode potret saja Exposure yang dihasilkan pun juga cukup mampu untuk mengontrol hasil gambar yang cukup maksimal seperti ini Dengan warna kulit manusia yang natural dan warna kontrasnya cukup seimbang dengan komposisi saturasi saat ini teman-teman So sekarang kita langsung review di mode malamnya seperti apa Daripada penasaran mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita review di mode malam Kita lihat rinciannya Jadi kita menggunakan di AWP aktif tanpa mode astro ya Langsung aja kita shoot Oke nice kita lihat hasilnya seperti apa Ya dan finally untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 dengan konfig sandiolo by imposter gelap di mode malam dengan AWP aktifnya Wow luar biasa ini rekomendasi banget sih buat kalian Karena disini kita menggunakan mode malam Tanpa astro saja sudah seterang ini dan secetar ini ya teman-teman Rona kulit manusianya cukup natural disini Warna daunnya hijaunya juga tidak terlalu mencolok Karena ini adalah high-light dari sebuah lampu Jadi hasilnya memang hasilnya seperti ini Dan ditambah dengan kedalaman detail seperti ini Memberikan hasil gambar yang cukup maksimal dan berkualitas teman-teman So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam Nikita 2.0 dengan konfig sandiolo by imposter gelap Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa